Pemirsa selain DKI Jakarta, di Jawa Timur juga sudah mulai memperlakukan sekolah tatap muka 100%. Durasi jam belajar juga maksimal adalah 6 jam. Sejak pagi hari, siswa-siswi SMA 2 Surabaya, Jawa Timur antusias mengikuti pelajaran di sekolah. Sekolah ini sudah menerapkan kebijakan 100% tatap muka. Sama seperti DKI Jakarta, SMA 2 Surabaya juga menerapkan durasi 6 jam belajar dengan waktu istirahat selama 30 menit. Seluruh siswa dan guru diwajibkan menggunakan masker dan membuka seluruh jendela, serta dilarang meminjamkan alat tulis. Seluruh siswa dan guru juga telah divaksinasi dan mendapatkan persetujuan orang tua. Seru banget ya, pastinya. Karena akhirnya dalam 2 tahun sekolah di sini, akhirnya ketemu sama teman-teman juga. Dan itu juga ketemu sama kakak-kakaknya dan adik kakaknya juga. Hanya saja sesuai dengan aturan yang berlaku, durasinya 6 jam pelajaran. Jadi sekitar 4,5 jam sudah termasuk istirahatnya 30 menit. Sekolah di Mojokerto, Jawa Timur juga mulai menggelar sekolah tatap muka 100%. Kebijakan ini dilakukan setelah vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun mencapai 80%. Tercatat 59 sekolah dasar dan 19 SMP baik negeri maupun swasta, menggelar sekolah tatap muka 100% sejak kemarin. Durasi belajar 6 jam dengan siswa masuk pukul 6.45 menit dan pulang pada pukul 11 siang. Sesi pertama kan, pulangnya lebih pagi dan jauh si dua pulangnya lebih siang. Jadi untuk yang sekarang ini, pulangnya bersama-sama. Seluruh aktivitas sekolah dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Sementara masing-masing siswa diwajibkan membawa bekal makanan sendiri. Dari Surabaya dan Mojokerto, Jawa Timur, tim kontributor AI News, melaporkan.